5 karakter antagonis One Piece yang memiliki kepribadian baik Simak di video berikutnya Nakama, check this out Yang pertama ada Smoker Smoker adalah salah satu anggota angkatan laut yang pernah mengalahkan Luffy di Loguton Ia diceritakan sebagai karakter antagonis, namun saat pertama kali diperkenalkan Smoker terlihat memiliki sisi yang baik Dimana pada saat itu ada seorang anak kecil yang gak sengaja menumpahkan es krim ke celangannya Akan tetapi, ia gak marah sedikit pun Nakama Kebaikan Smoker juga diperlihatkan saat di Panghazard, dirinya dan Tashigi pernah menjadi sekutu dari karakter-karakter protagonis Yang kedua ada Aokiji Kuzan Dalam beberapa adegan di One Piece, Aokiji Kuzan tampak memperlihatkan kebaikannya Saat masih bergabung di angkatan laut, Kuzan seharusnya membekukan jaguar di Seoul di Pulau Ohara Namun Kuzan gak benar-benar menghabisinya, diketahui hingga saat ini jaguar di Seoul masih hidup Lanjut di karakter yang ketiga ada Senor Ping Senor Ping merupakan bagian dari kelompok bajak laut Don Quiso Diamante Dimana dalam kelompok bajak laut tersebut terkenal memiliki anggota yang sangat jahat Namun Nakama tidak demikian dengan Senor Ping Saat bertarung dengan Frankie, Senor Ping menunjukkan bahwa dirinya adalah petarung yang terhormat Selain itu, ia juga memiliki kisah hidup yang sangat memilukan Hal ini menunjukkan bahwa Senor Ping memiliki sisi yang baik Karakter yang keempat ada Jin Jin merupakan sosok antagonis yang diperlihatkan pada saat East Blue Saga Ia adalah anak buah dari Krik Gak seperti Krik yang sangat jahat, Jin masih memiliki sisi yang baik Ia pernah berhadapan dengan Sanji di Ark Barati, namun ia gak sanggup untuk menghabisi Sanji Jin juga sangat berterima kasih kepada Sanji karena telah memberinya makan Nakama Dan yang terakhir ada Katakuri Charlotte Katakuri diperkenalkan sebagai karakter yang sangat peduli dengan keluarganya Katakuri pernah terlibat dalam pertarungan yang sangat panjang dengan Luffy Ia menunjukkan kehebatannya dalam pertarungan tersebut Bahkan saat Luffy menang ia sangat menghargainya loh Nakama